Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Situasi konten terkini ingin lati MU tapi sungkan dengan selcayar. Spekulasi Antonyi Konti menjadi manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Se-manajer dilaporkan benar-benar tertarik untuk menjadi jurut taktik baru setan merah. MU sedang diguncang isu pergantian pelatih. Manajer mereka saat ini oleh Gunnar Selcayar berada di ambang pemencatan karena sederetan hasilnya buruk yang ditelan setan merah. Beredar kabar bahwa MU sudah memulai berburu manajer baru. Nama Antonio Konti menjadikan dida terkuat untuk menjadi penerus selcayar. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Konti sangat tertarik untuk menangani Manchester United. Namun, dia tidak mau terlalu aktif mengejar jabatan ini. Konti benar-benar tertarik menangani MU. Se-manajer menilai Manchester United adalah proyek yang sempurna untuknya. Dia merasa bisa meraih banyak kesuksesan dengan squad yang dimiliki setan merah. Konti bahkan siap melanggar prinsipnya yang enggan bergabung dengan klub di tengah musim demi setan merah. Namun, laporan itu mengklaim bahwa Konti menahan diri untuk aktif mengejar pekerjaan sebagai manajer MU. Dia menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap soldier. Dia menilai soldier tidak sopan jika dia mengejar jabatan sebagai manajer MU dalam kondisi seperti ini. Jadi, dia lebih memilih untuk menunggu sampai soldier benar-benar dipecat baru dia akan menggelar pembicaraan serius dengan MU. Sadis, bapuk di MU, Jadon Sancho diejek mirip agen 007 James Bond. Kok bisa ya? Performa kurang impresif yang diperlihatkan Jadon Sancho bersama klub barunya Manchester United. Mendapat serotan dari Sky Sports yang mengejeknya secara sadis. Hingga kini, Sancho tercatat sudah bermain sebanyak 11 kali bersama Manchester United. Namun, dia sama sekali belum menyumbang gol atau asis. Dari 11 laga tersebut, 7 diantaranya dilakuni Sancho di pentas Liga Primer. Terdiri dari 3 kali bermain sebagai starter serta 4 kali turun dari bangku cadangan. Sky Sports Germany pun menyeroti statistik mengecewakan Sancho dengan mengejeknya sebagai agen 007. Tentu merujuk kepada kosong gol, kosong asis dari 7 penampilan. Nama agen 007 ini tentu mirip dengan nama tokoh agen rahasia ternama Inggris James Bond yang baru saja merilis film terbarunya bertajuk No Time To Die. Manchester United tercatat cuma 3 kali meraih kemenangan dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi. Tiga kemenangan tersebut pun diraih setan merah dengan susah payah. Puncaknya terjadi pada Minggu 24 Oktober kemarin ketika Manchester United dipaksa menyerah dengan skor mentereng 0-5 oleh sang rival Liverpool di Old Trafford. Dijagokan gantikan Soldier ini perbandingan Konte dan Zidane. Nasib Soldier di kursi kepelatihan MU memang belum lagi ditentukan. Namun, rumor nama-nama pengganti Soldier jika didepak terus bermunculan. Setelah nama Zidane, kini muncul satu lagi nama yang disebut berpeluang menggantikan Soldier. Nama tersebut adalah Antonio Conte. Namun, Conte lebih dulu terjun ke dunia kepelatihan pada musim 2005-2006. Lebih dulu terjun ke dunia kepelatihan membuat pengalaman Conte lebih melimpah. Pelatih kelahiran Lece ini lebih sering memimpin langsung anak asunya di lapangan ketimbang Zidane. Sejauh ini, Conte sudah 513 kali memimpin langsung anak asunya di lapangan hijau. Pengalaman Conte paling sering memimpin anak asunya di lapangan terjadi ketika dia menangani Juventus. Tercatat 129 kali Conte mendampingi anak asunya kalau menangani Juventus. Di sisi lain, Zidane baru 300 kali memimpin langsung timnya di lapangan. 263 dari 300 laga tersembur dilakoninya bersama Real Madrid. Secara total, Zidane punya rataan poin per pertandingan sebesar 2,11. Rataan ini hasil dari 190 kemenangan, 63 hasil imbang, dan 47 kekalahan yang didapatnya sebagai pelatih. Sedangkan rataan poin Conte saat ini sebesar 2,007. Rataan ini hasil 303 kemenangan, 121 hasil imbang, dan 89 kekalahan. Sepanjang karir kepelatihannya, Zidane sudah mengoleksi 2 trofi Liga Champions, 2 trofi juara La Liga, 2 trofi Piala Super Spanyol, dan juara FIFA Club World Cup, dan 2 trofi juara Piala Super UEFA. Secara pribadi, dia juga sempat meraih 2 trofi pelatih terbaik di level klub. Sedangkan sepanjang kepelatihan Conte, dia telah mengoleksi 1 trofi juara Premier League, 1 trofi Piala FA, 4 trofi juara Seri A, 2 trofi juara Piala Super Italia, dan 1 trofi juara Seri B. Manchester United Inti Peluang Daratkan Federico Ciesa Klub Liga Primer, Manchester United, mulai menyusun rencana transfer mereka di tahun 2022. MU dilaporkan ingin boyong Federico Ciesa dari Juventus. Manchester United bisa dikatakan tidak menjelani start yang apik di musim 2021-2022. Mereka mendapatkan sejumlah hasil buruk yang membuat mereka terlempar dari papan atas EPL. Manajemen MU tidak ingin situasi ini terus berlanjut. Mereka berencana untuk kembali memperkuati mereka di tahun 2022 mendatang. Melansir Vica Gels, MU mengarahkan radian mereka ke Italia. Setan Merah mencoba untuk mengamankan jasa Federico Ciesa dari Juventus. Cristiano Ronaldo menjadi penyebab MU ingin mendatangkan Ciesa. Dia mengaku cocok bermain dengan Ciesa dan dia yakin performanya bisa jadi lebih maksimal andai sang winger bermain bersamanya. Itulah mengapa dia mengajukan permintaan MU untuk mencoba mendatangkan pemain timnas Italia itu. Ciesa tampil cukup apik di awal musim 2021-2022 ini. Sang winger mengemas 2 gol dan 1 asis dari 10 penampilan bersama si Nyonya Tua. Terima kasih telah menonton!